Intro Pemirsa Anda menyaksikan presisi update bersama saya, Bribda Faisal Rito Personil Polres Gayo Luwes dengan sikap mendatangi TKP Kebakaran yang terjadi di kampung Raklunung, Kecamatan Blankajeren, Kabupaten Gayo Luwes Dalam insiden kebakaran yang menghanguskan beberapa rumah warga tersebut, Polres Gayo Luwes segera mengambil langkah cepat untuk menanggulangi situasi dan mengamankan di lokasi kejadian Kabak Ops Polres Gayo Luwes AKP Jonedi langsung memimpin kegiatan pengamanan di lokasi kebakaran Yang mengordinasikan penanganan secara tepat untuk meminimalisir dampak kebakaran serta memastikan keselamatan warga sekitar Sementara itu, Kapolres Gayo Luwes AKBP Setiawan Eko Prasetya melalui PSK Subsi Penmas Sihumas Aibda Edy Syahputra menjelaskan Bahwa pihak kepolisian dengan cepat mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan bergerak cepat setelah menerima laporan adanya kebakaran Tim gabungan yang terdiri dari personel Polres Gayo Luwes, Damkar, dan juga warga sekitar bekerjasama untuk memadamkan api dan melakukan evakuasi Langkah-langkah pengamanan dan penanganan di lapangan dilakukan untuk memastikan tidak ada korban jiwa dan meminimalkan kerugian material Pihak kepolisian terus bersiaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat memperburuk situasi Seperti munculnya titik api baru atau adanya warga yang membutuhkan bantuan darurat Hingga berita ini diturunkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Tim Inafis Polres Gayo Luwes telah dikerahkan untuk melakukan penyelidikan di TKP Gunan mengetahui secara pasti sumber api dan faktor-faktor lain yang menyebabkan kebakaran tersebut Sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih telah menonton!